Masa Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat menghimbau warga untuk mewaspadai bencana alam seperti banjir, tanah longsor, dan gempa teknonik. Terlebih, saat ini wilayah Jawa Barat dilanda bencana. Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, Indah Purwadewi Sundari, menghimbau warga untuk mewaspadai bencana alam seperti banjir, tanah longsor, dan gempa tektonik. Terlebih, saat ini sejumlah daerah di Jawa Barat dilanda bencana. Seperti gempa di Kabupaten Cianjur, Kabupaten Garut, dan Kabupaten Sukabumi. Indah menampakkan di saat musim penghujan ini masyarakat yang bermukim di daerah ataupun kawasan rawan bencana seperti di tepi sungai hingga lereng bukit untuk selalu berhati-hati. Indah pun meminta kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Barat untuk terus memberikan sosialisasi kepada masyarakat agar selalu meningkatkan kewaspadan mereka. Saat ini kan Jawa Barat ini ada beberapa daerah yang kenal bencana ya, tempat, terakhir juga garur gitu ya, dan sebagainya lah. Karena ini kan musimnya juga sudah musim hujan, musim longsor gitu ya. Saya berharap biar masyarakat tetap masuk kewanda, tetap bisa melihat situasi, kondisi saat inilah gitu ya, untuk bisa mengantisipasi bencana-bencana yang terakhir. Terkait dengan penanggulangan bencana ini menekankan penyaluran logistik di daerah terdampak bencana, seperti di Kabupaten Cianjur harus berjalan dengan lancar dan bisa menjangkau semua warga yang membutuhkan. Humas, DPRP ofisi, Coba